Assalamualaikum Wr Wb Prending untuk saat ini yang namanya TV Digital Oke teman-teman sudah sering dengar yang digital TV atau TV Digital ini seperti apa Tapi digital TV ini menjadi semacam ketakutan untuk teman-teman mungkin ya Ketakutan untuk teman-teman Bagi saya pribadi juga gak itu Ada ketakutan kok digital TV ini begitu masuk digital TV Apakah TV analog itu masih bisa dipakai Atau memang benar-benar harus diganti dengan TV baru TV yang jenis digital Nah nanti kita jelaskan untuk lebih detailnya secara bahasa lebih bahasa sederhana lah Saya bukan ahlinya ya teman-teman Tapi saya mencoba untuk berbagi informasi yang saya ketahui Menurut sepengetahuan saya Jadi menurut berita dari ada kompas TV ada kompas kompas.com atau beberapa portal berita online Saya baca itu Kementerian Komunikasi dan Informatika Keminpo itu tengah melakukan migrasi dari TV analog ke digital TV Secara bertahap ya teman-teman Jadi paling lambat itu kemungkinan penghentian total siaran TV analog itu dilakukan pada 2 November 2022 Jadi bagi pengguna TV analog atau TV dengan antena rumah biasa atau UHF Jadi teman-teman jangan takut jangan takut untuk TV nya gak bisa dipakai untuk digital ini Jadi benar-benar harus migrasi pindah dari digital ke analog Jadi yang si TV analog ini Kalau gak kita setting atau gak kita upgrade Jadi gak bisa nangkep siaran TV lagi teman-teman kayak itu Logikanya secara sederhana kayak itu Nah caranya agar bisa TV analog bisa tetap dipakai Jadi teman-teman harus pasang yang namanya STB Atau set-top box Set-top box itu seperti ini teman-teman Nanti saya kasih videonya ini Set-top box ini sekisaran harganya di online saya lihat cuma-cuma 200 ribuan ya teman-teman 200 ribuan Jadi TV teman-teman yang masih analog Geneng saja masih bisa dipakai Jadi gak benar-benar udah masuk digital yang analog dibuang kayak itu Jadi tetap bisa dipakai dengan cara beli STB atau set-top box itu Dengan harga 200 ribuan Nah sekarang kan udah masuk Saya coba di video sebelumnya Di setting itu udah sampai Ada sekitaran 14 channel 14 channel untuk daerah saya 14 channel untuk siaran digitalnya Nah diantaranya ada Trans TV Ada CNBC TV ya CNBC TV Industriar SCTV sudah masuk ke digital TV Kebetulan yang saya coba kemarin itu memang TV saya sudah support digital Yang saya coba itu adalah yang digital Nah nanti saya kasih lihat juga ke teman-teman ya di video ini Bedanya TV digital sama analog bagaimana Jadi tampilannya kayak mana Jadi teman-teman gak bingung TV saya ini udah digital atau belum ya Nanti tampilan seperti apa untuk yang digital dan seperti apa untuk yang analog Jadi ikuti terus teman-teman untuk video ini Jangan lupa like subscribe nya teman-teman Seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari digital TV shop dan juga analog TV ya Saya ambil sampel dari TV shop ya Jadi yang di sebelah kiri atas ini adalah digital TV teman-teman Yang di bawah adalah analog TV shop Sekilas untuk tampilan gambar ya Keliatannya gak terlalu berbeda jauh ya Karena analog TV pun Ketika kita pakai antena yang Berkapasitas baik Seperti antena booster ataupun Jenis antena digital Kualitasnya gak jauh beda dengan digital TV Tapi mau tidak mau Suka tidak suka Karena ada mutasi dari digital Dari analog ke digital TV Makanya kita harus Mengupdate ataupun Mengupgrade untuk TV kita Yang analog berubah menjadi digital TV Jadi teman-teman Sederhana gini ya Nah ini tampilan saya kasih lihat ini Kalau teman-teman lihat Yang di atas ini ada tulisan D TV Dan yang bawah cuma TV TV input 1 input 2 ya Kalau yang di kiri atas ini ada D TV Artinya itu sudah support digital TV Jadi ketika teman-teman masih bingung Kira-kira TV di rumah teman-teman itu sudah digital atau belum Cukup teman-teman Klik tombol pada remote nya Klik tombol input Dan lihat apakah ada tulisan D TV atau hanya A TV A TV biasa Kalau gak ada tulisan D TV Berarti teman-teman LED TV nya itu masih berupa Analog TV jenisnya teman-teman ya Nah Ketika teman-teman gak punya digital TV Teman-teman gak perlu khawatir Karena sekarang solusinya teman-teman Cukup beli yang namanya set top box Set top box seperti ini ya Set top box kita tampilkan Set top box ini hanya berkisaran harga 200 ribuan teman-teman Jadi cukup murah Jangan khawatir untuk Tidak bisa mengupdate TV nya Kalaupun teman-teman TV nya masih TV analog Teman-teman Langkah pertama yang harus diganti Yang pertama ialah Antena ya Kalau antena nya belum support Yang digital jenisnya Gimana sih caranya Kalau mau tahu Antena kita tuh Sudah digital atau belum ya Biasanya kalau Sudah digital Di antena digital akan tertulis Tertera Kode DPB T2 Itu artinya Si antena tersebut sudah support Digital TV teman-teman Next kita akan juga Video selanjutnya kita akan bahas Antena-antena yang terbaik Untuk support digital TV teman-teman Jadi tonton terus Pantengin terus Channel kita Di hit zone channel Channel Edukasi produk elektronik Kita akan kupas terus Update terbaru Seputaran produk elektroniknya teman-teman Tetap jaga kesehatan Jaga imun Serta jaga iman Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!